duduknya gimana bu maksudnya ibu juga kan dari duduk semalam kurang lebih jam 11.00 atau 12.00 saya datang kemari karena saya pikirkan ini unit gawat darurat 24 jam tidak ada yang nanti jam-jam 24 jam itu mereka 1x24 jam itu pasti penanganan pasien sudah pasti ada nah disitu saya datang ke sini katanya tutuh nah minimal kayak yang saya pernah mengalaminya dokter-dokter manapun saya kan buat satu-dua kali manter dan memperdayakan orang sakit di rumah sakit benar-benar sampai dirawat sama saya juga istilahnya demi kemanusiaan disitu saya disini enggak ada penanganan dan enggak ada solusi sama sekali sampai pasien meninggal di depan di dalam mobil ya makanya saya sisalkan disitu kok 24 jam ini kemana dokter jaganya kemana minimal satu-dua orang ada mikir saya kok enggak ada apa ini mau gimana du kalau dari kami sebenarnya sudah lama pak sudah hampir dari pandemi dari bulan Maret tahun lalu dari 2020 memang jatuhnya sudah berubah yaitu kita memang cuma sampai jam 9 malam jadi tidak 24 jam lagi tapi nggak apa-apa soalnya memang belum diubah ya pak jadi bisa buat bahan masukan juga nih ke kami jadi bisa saya sampaikan juga ke atasan saya kalau untuk memang sudah lama pak kita belum ada penanganan jatuh di 24 jam itu jadi belum benang belum ada 24 jam lagi sebenarnya sampai jam 9 malam saja gitu untuk jatuhnya ya pak jadi yang jaga disini itu cuma security aja karena kan memang dari pandemi ini memang harus dibatasi interaksi jadi enggak jarang-jarang yang 24 jam lagi untuk ini saya mengerti disitu saya mengerti saya mengerti contoh ya tidak ya tidak sebelum pandemi dia copot 24 jamnya ya saya tahu karena apa bisa bilang tadi saya ngantar pasien bukan satu dua iya bahkan gak lebih dari puluhan ratusan iya saudara saya juga ada yang seperti ini nah nah makanya sekarang saya bersih kerasnya karena apa melihat pelang yang lebih jelas terpampang di pinggir jalan berarti itu mengecoh orang bukan satu dua untuk kesekian orangnya nanti pasti ada makanya saya disitu mohon maaf saya sedikit menambahkan ya perkenalkan nama saya abdulhanika oleh siswa mohon maaf saya dari masyarakat biasa berjuang memang untuk memperjuangkan untuk memperjuangkan disini seluruh peluhan masyarakat ini nah saat ini saya ada mendapat informasi ya dari Kang Degol memang warga setempat disini rumahnya disamping gitu disini disamping disini nah jadi pasiennya juga orang sini jadi gini maksudnya saya juga minta apa penjelasan juga ibu disini ibu sebagai siapa ibu namanya siapa disini sebagai apa saya lina pak saya sebagai cuma perut apa namanya pejabah lina saja cuma memang kalau saya itu jam kerjanya cuma dari pagi sampai jam 4 saja nah untuk yang lain itu teman-teman sampai jam 9 malam sampai jam 9 malam nah dari jam 9 malam itu sudah nggak ada lagi yang nama penanganan nggak ada kalaupun itu gawat darurat nggak soalnya mereka kalau dulu kan memang sebelum yang ini sebelum pandemi ini kita minap disini mau jam berapapun kita bukakan pintu tapi kalau setelah pandemi itu memang dijakkan dari manajemen itu hanya sampai jam 9 jadi untuk dokter untuk apa senamanya karyawan yang juga benar-benar pulang nah security juga baru beberapa minggu terakhir ini baru ada lagi nunggu di depan tadinya benar-benar tidak ada security tidak ada sampai malam itu tidak ada jadi pulang jam 9 sudah pulang security tidak ada atau tidak ada gitu nah lalu beberapa hari ini baru ada sampai pagi lagi gitu diadakan security diadakan 24 jam 24 jam hanya security ya yang ada 24 jam tapi kenapa nama disitu ada terpampang UGD ya UGD di klinik Chandra Medica ini 24 jam nah bukan hanya bukan hanya isinya buat bahan masukan itu harus jelas harus tegas saya akan meminta keputusan langsung dari Kementerian Kesehatan Negara Republik Indonesia saya enggak mau tahu sebagai masyarakat ini ada pembohongan ini seperti ini silahkan saya tunggu ya silahkan selamat menikmati